Laga semifinal Piala Asia antara Timnas U23 lawan Uzbekistan U23 berlangsung panas dan ketat. Langkah Timnas menuju semifinal ini tidaklah mudah setelah dinlaga terakhirnya harus diputuskan dengan adu penalti dengan Korea U33. Dalam laga ini Timnas memiliki keuntungan luar biasa, karena didukung oleh supporter yang memerah di Stadion Doha, 10.000 tiket Ludes terjual. ST menurunkan squad terbaiknya di laga malam ini, walaupun minus Rafael Struik karena akumulasi kartu. Di penjaga gawang ada nama Hernando, di pertahanan masih milik Hubner, Ridho dan Ferrari. Sementara di lini tengah ST memasang duet Nathan Joe dan Ivar Jenner, wingback kanan ada Fajar dan kiri ada Arhan. Di lini depan ST pasang Sananta, Marcelino dan Witan. Memakai jersey kebanggaan merah putih, Timnas tampil dengan tekanan tinggi dari Uzbekistan. Sektor lini tengah menjadi kelemahan Timnas U23 kali ini, penguasaan bola hampir 70 persen dikuasai Uzbekistan. Tidak banyak peluang didapatkan, malah peluang Uzbekistan lahir di menit 28 mengenai tiang gawang lewat tendangan keras. Indonesia sebetulnya mendapatkan peluang lewat lemparan Arhan namun belum menjadi gol. Hingga menit ke-40 tidak ada gol tercipta. Jika hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan maka akan dilakukan perpanjangan waktu atau mungkin bisa adu penalti. Berita lainnya Lawan PSS, Bojan tetap incar kemenangan. Persib akan menghadapi PSS Sleman pada pertandingan pekan ke-34 Liga 1, selasa 30 April 2024. Kendati sudah memastikan tiket ke Champion Hip Series dan sejumlah pemain pilar cedera, Persib tetap berambisi meraih hasil maksimal. Pelatih Bojan Hodak mengatakan, pertandingan pamungkas Persib di regular series ini tidak akan mudah. Sebab, dia tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Beberapa pemain kami perlu pemulihan setelah pertandingan sebelumnya, kata Bojan. Meskipun demikian, pelatih asal Kroasia ini menegaskan, timnya akan tetap berusaha sebaik mungkin. Dia juga cukup percaya diri menatap pertandingan ini. Sebab, timnya memiliki statistik tandang yang cukup bagus. Pertandingan tandang kami punya rekor bagus dan kami ingin menjaga tren itu dan mudah-mudahan kami bisa menjaga rekor itu. Ucapnya. Pertandingan Terima kasih.